What's up semua fans, welcome back to Time Out Update nih tentang berita-berita basket terkini Dan juga biar kita bisa ngomongin topik lebih banyak lagi So hopefully you guys gonna like this new format Gue akan usahakan sebisa mungkin Untuk bikin episode Time Out setiap harinya Didoakan aja ya guys ya Langsung aja kita harang ke episode Time Out hari ini Pertama beritanya pasti datangnya dari NBA Beberapa tim sudah mendarat di Orlando, Florida Untuk masuk ke dalam bubble Sudah ada Orlando Magic, Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Denver Nuggets Dan juga Utah Jazz yang sudah check-in ke hotelnya masing-masing Dan Aaron Gordon juara banget captionnya Dia tulisnya National Bubble Association AKA NBA Wah keren juga sih Aaron Gordon Dan headlines-nya dari bubble adalah tentang dinernya nih Yang disiapkan oleh NBA Jadi tadi Troy Daniels dan juga Chris Chiosa itu Sudah nge-post di Instastory-nya mereka Makan yang mereka dapatkan di hotel Itu kayaknya hambar banget ya Kayaknya kurang menarik banget untuk dimakan Pastanya kayaknya kering banget dan sausnya belum dituangin juga Dan Isaiah Thomas langsung komen dia bilang Lebron gak mungkin makan-makannya seperti itu Dan gue setuju dengan Isaiah Thomas Menurut gue nanti kalau Lakers sudah mendarat I don't think Lebron wants those kind of food Gue bilang Lebron nanti kayak akan bawa private chef sih Oke itu berita dari The Bubble Dan sekarang kita pindah ke Washington Wizards Nah wow fansnya Washington Wizards nih sedikit sedih nih kayaknya Karena Bradley Bill mengumumkan bahwa dia tidak akan bermain saat NBA restart nanti Karena dia masih recovery nih dengan shoulder injury-nya dia Sebenernya katanya sih kalau kata manajemennya Washington Wizards Dia tuh katanya bisa main sebenernya kalau dipaksakan Tapi manajemennya Washington Wizards tidak mau ngambil resiko Mendingan mempersiapkan Bradley Bill untuk musim mendatang agar healthy 100% Bahwa Bradley Bill tahun ini gila banget sih Dia on fire banget Karena kan gak ada John Wall ya Jadi di average is sekitar 30,5 PPG men Gila sih Memang Bradley Bill ini juga banyak sekali isunya akan pindah tim Wah kita tunggu aja nih apakah dia akan stay atau tidak Nah di Washington Wizards Dan yang pasti Wizards juga akan kehilangan Davis Bertans nanti di bubble Di Orlando Florida Kok gue ingatnya bubble mulu ya Tapi yang pasti Washington Wizards ini semakin berat aja nih langkahnya Kok ingin masuk ke playoff karena mereka ketinggalannya 5,5 game Dari posisi ke-8 yaitu Orlando Magic Orlando Magic menurut gue akan naik nih kayak posisinya nanti ke posisi 7 Karena Brooklyn Nets kehilangan semakin banyak aja di pemainnya Hari ini Thorian Prince di test dan hasilnya positif Dan dia juga sudah mengumumkan bahwa dia tidak akan bermain di Orlando nanti Dan juga yang pasti point guard utama mereka Spencer Dinwiddie Ini jagoannya Brooklyn Nets kemarin ini Dia dua kali di test dan dua-duanya hasilnya positif Jadi dia juga harus sit out Lalu juga kita tahu ada beritanya D'Andre Jordan juga tidak akan bermain nanti di Orlando Florida Jadi nih squadnya Brooklyn Nets tipis banget nih Dan juga minim pengalaman playoff nih Paling-paling banyak pengalaman playoffnya adalah Garrett Temple sih Dan mungkin bintangnya nanti pasti adalah Karis Levert dan juga Joe Harris Ini dua pemain akan menjadi top scorer menurut gue nanti untuk Brooklyn Nets Dan senternya mereka juga tipis banget Di senternya cuma ada Jared Allen So Brooklyn Nets tampaknya tadi gue pikir akan jadi dark horse Di NBA restart ini Tapi tampaknya sekarang udah berat banget sih untuk menjadi dark horse Oke next ada berita dari Dwight Howard Yang akhirnya dia bilang dia akan main di Orlando Dan semua hasilnya nanti ceknya Dia akan dikasih kepada sebuah campaign yang dia sudah pilih Pahal tadi kayaknya Dwight Howard sempat bingung tuh dia akan main atau tidak Dia kayaknya pengennya opt-out Tapi mungkin dia lihat ada kesempatan untuk menjadi juara Dia mikir wah udahlah kapan lagi lah main sama LeBron James dan juga Anthony Davis Dia main-main aja di Orlando gitu kan Jadi Lakers pun nih squadnya serem banget Dan nambah J.R. Smith dan juga Dion Waiters Udah ada Dwight Howard Ini bener-bener salah satu tim calon juara Lu lihat badannya Regen Rono gila Badannya sih bener-bener tipis Apa bener-bener kok tipis sih Bener-bener kering banget Gila dia udah ready banget kayaknya untuk NBA restart LeBron dan Anthony Davis juga kayaknya udah war mode banget Dia udah siap datang ke perang nanti di Orlando Dan juga yang terakhir beritanya datang dari Shai Gilgis Alexander Wah ini dia sign sama Converse nih Lumayan unik kata dia sih dia sign sama Converse Karena memang sangat eksklusif banget Dan Converse ini kayaknya mau rebrand Dan dia juga dibiarkan untuk menjadi kreatif banget Untuk bikin-bikin barang di on and off the court Gue gak sabar banget sih pengen liat barang-barangnya Shai Gilgis Alexander Nanti karena gue tau dia punya taste yang sangat tinggi sekali di fashion So congratulations to HGA Salah satu pemain yang gue rasa ntar kedepannya akan menjadi MVP nih kayaknya di NBA Oke itu berita dari NBA Sekarang kita bila ke berita lokal Agassi Gontara Wah ada berita baru nih dari Agassi Gontara Dia baru saja sign dengan sebuah klub di Spanyol Namanya Alhama Club Balancesto Gue gak salah tau Alhama Balancesto Club Jadi gue tadi sempet ngobrol dengan Agassi Dia juga bilang katanya gue kurang paham juga sih liganya Liga apa Dan yang pasti ini divisinya katanya divisi 1 Tapi regional tandingnya Nah itu regional gue kurang paham juga Tapi yang pasti kesempatan yang luar biasa banget Untuk Agassi bisa bermain di sebuah liga divisi 1 di Spanyol Gue tau Agassi akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin Dia nih mentalnya paling bagus Terus gue bilang anak muda lulus high school Main di aspak Main di setapak Langsung jadi juara Dan bisa kontribusi Jadi gue gak akan kaget Kalau nanti Agassi akan sukses juga di Liga Spanyol ini Kita doakan saja Agassi bisa cepat-cepat balik ke Spanyol Karena kita tau sekarang masih pandemi Dan masih susah untuk terbang kesana-kesini Hopefully Agassi bisa kembali ke Spanyol kecepatnya Dan menimba ilmu basket disana Mengasah skillsnya Agar nanti kalau Indonesia main di periodia dunia 2023 Agassi juga bisa ikutan di timnya itu Oke terakhir datangnya dari Filemon Basik-Basik nih Berita terakhir nih Jadi anak 15 tahun ini kan tingginya 195 cm Dan waktu itu dia gak punya sepatu ini Sekarang sudah banyak sekali orang yang memberikan dia sepatu Shoutout untuk DBL Shoutout untuk Adi Shoutout untuk Pik Nah jadi semuanya ketiga-tiga pihak itu sudah memberikan Filemon Sepatu basket agar dia bisa latihan Dan juga Gue hopefully dia rajin latihan Dan bisa jadi pemain profesional Dan bisa membantu tim nasional Indonesia ke depannya Dia sekarang ini sedang bersiap-siap Masih 15 tahun baru mau masuk ke SMA Di SMA negeri 1 kurik Jadi gue harapin Filemon nanti awalnya bisa jadi pemain DBL All Star nih Oke semoga semangat terus latihannya Filemon hopefully nanti kita bisa nonton kamu One day bisa bikin highlightsnya juga So guys itu aja untuk episode timeout hari ini Hopefully you guys like this new normal This new format I'm gonna try to do this everyday So guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace